Robito Alawiah itu kata Abu Yahabib Abu Bakar mereka Robito ini R.A. ini gak punya catatan keturunan Wali Songo karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan dan mereka juga punya anak keturunan yang mereka juga punya orang-orang pencatat nasa punya ini umat Rasul, jangankan yang muslim yang non muslim juga punya hak mereka hak damai tinggal di negeri Indonesia hak untuk mempertahankan kehormatan hak mempertahankan harta dan keluarga mereka hak untuk menjaga marwah leluhur mereka punya hak jangan merasa sombong hanya karena nasab mengkerjilkan orang lain, mengkerjilkan ulama ulama-ulama kiai-kiai disebut binatang ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan bapak, ada yang dikatakan curut kita sebagai warga negara, hukum adalah panglima karena Rasul SAW mengajakkan bagaimana integritas hukum ditegakkan bagaimana supremasi hukum juga ditegakkan, betul tidak? jadi jangan takut wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun anda berada jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak anda mengkerjilkan ataupun menghinakan kehormatan anda ataupun leluhur anda anda punya hak untuk membela, anda punya hak untuk melawan terima kasih semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat ada makolah dari seorang ulama salafus soleh ulama yang hidup di kurun tiga abad pertama hijriah sesungguhnya ilmu itu merupakan anugerah yang agung yang Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan hamba-hambanya ilmu itu tidak diperoleh karena nasab andaikan nasab menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu maka tentu anak keturunan nabi, ahlul baik nabi lah yang paling berhak diantara manusia untuk mendapatkan banyaknya ilmu tapi buktinya banyak orang-orang yang bukan ahlul baik nabi mereka itu menjadi orang alim dan sebaliknya banyak orang yang mengaku ahlul baik nabi tidak mau ngaji bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama tidak lama kemudian karena dia dianggap mulia oleh masyarakat dia bikin majlis, kemudian bikin majlis ratib, maulid lalu bersikap tidak sopan kepada gurunya yang dulu ngaji kepada gurunya ini kejadian nyata sahabat saya ada orang yang mengaku keturunan nabi ada orang yang mengaku keturunan nabi pernah ngaji kepada beliau kemudian bikin majlis karena masyarakat menghormati nabi sebagai dia, sebagai orang yang mengaku sebagai keturunan nabi dan hormati orang datang ketika sudah mempunyai majlis sendiri tidak punya rasa hormat kepada gurunya kepada kiai yang seolah mengharapkan kiai baiknya lah yang cium tangan kepadanya sombong sombong banget sih lu bisanya apa kalau punya keinginan minta duit paksa kepada jamaahnya mas pauzan MARC yang menjadi korbannya Azmil MARC yang jadi korbannya banyak lah kayaknya yang jadi korbannya maka mereka sekarang ngaji ke saya gak ngaji lagi ke sana kenapa? karena menjadi korban pemerasan ada yang diminta sekali minta 5 juta kalau gak marah ente kualat gak dapat syafaat ente ya Allah kiai Amrin rumahnya didatengin kiai Amrinnya masih di luar hadir pengajian saya orang ada yang datang di rumah ketika pergi dompet ilang ponsel ilang kitab kiai Amrin juga dibawain ya Allah makanya nak ini kitab-kitab saya tolong dijaga ya kalau ada orang-orang mau ngambil bagaimana lelepkan baik dia kolam direncah baik jadi makanan iwak baiklah Tuman jangan takut ya kita ini mencintai Ahlul Bait Nabi Abu Yahabib Abu Bakar telah memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang mengaku Ahlul Bait Nabi tapi tidak sopan mulut kotor mengkerdilkan menghinakan orang lain Abu Yahabib Abu Bakar Alattos Az-Zabidi sampai memberikan ultimatum kepada orang-orang oknum-oknum tersebut kata Abu Yahabib termasuk juga kepada orang-orang yang mengatakan wali Songo tidak punya anak keturunan tidak punya keturunan dari anak laki-laki punya anak laki-laki Abu Yahabib Abu Bakar bilang Abu Abu Bakar Alattos Az-Zabidi beliau bilang Mufti Ternate tapi tinggalnya disini di Depok majelisnya wali Songo itu Ahlul Bait Nabi dan wali Songo punya anak punya keturunan anak laki-laki ya ada kalau ada orang berkata tapi R.A tidak mencatat mereka R.A itu baru dibentuk oleh pemerintah India Belanda VOC pemerintah kolonial Belanda tahun 1928 R.A itu baru dibentuk baru ada disahkan ditanda tangani oleh pemerintah India Belanda sebentar sebentar saya lupa nama ini ini ada nih R.A Robit Wa'lawiyah adalah satu organisasi masa ormas ormas Islam kemudian tipenya LSM lembaga suhadaya masyarakat organisasi masa Islam yang bergerak menghimpun WNI keturunan Arab organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 tidak lama setelah Sumpah Pemuda organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris Mr. AHA Van O'Vision nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 atau 1346 Hijriah yang ditanda tangani oleh G.R Edbring Sekretaris Pemerintah Belanda asalnya bukan untuk pencatatan nasab pencatatan nasab ada banomnya ada bagiannya namanya maktab daimi sebelumnya untuk silaturahim pendidikan sosial keagamaan asalnya seperti itu ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zurriyah Rasul ahlul bayt Rasul dari keturunan wali Songo selalu melawan kepada Belanda selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah India Belanda Belanda Maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya karena apa kalau dicatatkan ketahuan dimana keluarganya kalaupun orangnya tidak dapat keluarganya yang ditawan dan dihabisi maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah dari keturunan wali Songo banyak diantara mereka selalu berpindah tempat dan keluarganya anaknya semua dititipkan kepada loyalis loyalisnya sehingga kalau ada para penjajah ataupun penjajah itu Belanda itu negara negara kecil orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit lantas kenapa begitu lamanya karena sing akeh londo ireng londo ireng yang banyak itu pengkhianatnya orang Belandanya sedikit yang asli orang Belandanya sedikit yang banyak kenapa kuat kolonial itu kenapa karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan sandar yang menjadi antek antek itu enak saja nyaman dibuatkan doktrin lain sebagainya mereka juga membuat doktrin doktrin fatwa fatwa untuk menyerang para gerilyawan para pejuang ahlul baik rosul yang menjadi pejuang terus makanya berpindah tempat berpindah nama anak-anak yang jadi titip-titipkan tidak maulah dicatatkan keluarganya oleh Belanda tidak mau mereka punya lembaga pencatat sendiri punya ahli-ahli nasabnya sendiri robitoh alawiyah itu kata abu ya habib abu bakar mereka robitoh ini R.A. ini tidak punya catatan keturunan wali Songo karena wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan punya kesultanan dan mereka juga punya anak keturunan yang mereka juga punya orang-orang pencatat nasab punya jadi kalau ada orang sekarang dengan songong dan sombong yang mengatakan R.A. R.A. adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di R.A. dan jika tidak dicatat di R.A. jika tidak dilegalkan tidak diitpat oleh R.A. R.A. maka berarti itu palsu atau bukan Ahlul Bait tidak sah pengakuannya terlalu songong terlalu berlebihan terlalu sombong padu nyocot yang diitpat oleh R.A. saja banyak yang tidak diitpat diaman banyak ini pengakuan dari mereka yang sudah punya paspor buku nasab di R.A. ketika mereka mondok di Habib Umar di Habib Abu Bakar Adani kemudian nanya contoh ke Habib Ali Al-Mashhur kakaknya Habib Umar yang ahli nasab seorang munsib seorang naqib kemudian Habib Ali sampai bilang saya yakin kamu itu Ahlul Bait Nabi tapi saya tidak bisa mengitbat anda disatukan dengan catatan saya karena tidak ada catatan saya yang menguatkan pada nasab antum disini tidak ada yang sampai pada keluarga antum itu saya tidak punya begitu jadi terlalu gegabah kalau orang berkata bahwa yang tidak diizbat oleh RA berarti tidak sah menjadi Ya Allah berarti yang di Maroko di Makkah di Madinah di Irak di luar negeri di mancanegara yang tidak diizbat oleh RA kemudian itu menjadi palsu begitu RA di tahun 1928 kesultanan kesultanan jauh sebelum itu mereka sudah rapih mencatatannya bahkan manuskrip manuskrip kuno itu sampai ada adat dimana membukanya itu hanya setahun sekali manuskrip manuskrip buku buku catatan itu nasab apa sejarah adat istiadat yang ditulis sejak zaman dulu dari abad 17 masehi ayat 16 masehi bahkan dari abad 14 abad 14 abad 15 abad 16 masehi ternyata terapi dibukanya hanya boleh setahun sekali bulan mulut saja itu pun ada di beberapa kesultanan di beberapa daerah yang melihatnya harus malam harus malam hari dan tidak boleh pakai lampu yang terang harus pakai lampu ceplik harus ada tawasul dulu sedekah dulu saking apa saking berharga dan terjaganya manuskrip tersebut supaya tidak ada pemalsuan bahkan tidak boleh dipotok kopi dipotok tidak boleh masih banyak yang seperti itu termasuk catatan tangan eyang saya yang dipegang oleh Buya Udin sekarang dipegang oleh putranya Buya Agus padahal catatan buku punya eyang saya itu kita-kitanya saja tidak boleh itu memfoto jangan foto kopi foto pakai handphone saja tidak boleh cuma boleh disalin nulis sendiri apalagi yang manuskrip-manuskrip kuno kenapa kau setahun sekali ya karena kalau sering-sering ya lapuk bahannya saja ya kan itu lembarannya sudah lapuk kalau sering-sering nanti rusak dan khawatir akan ada tangan-tangan jahil yang merubah isi kandungannya maka dijaga ketat adatnya seperti itu berarti nah ketika ketika sekarang ini muncul fitnah-fitnah kepada wali songo bahwa wali songo tidak punya keturunan tidak punya anak laki-laki ey wali songo pemajikan lobak anak laki-laki yang lobak kata umi maksud lo katanya berangnya kudu lobak anak begitu amin mesti amin baiklah keringah lawan iya ya cangke melek udah banyak ini para petarung para pejuang harus banyak untuk melawan cangke melek ini yang suka nyocot ya Allah mohon maaf ya ini pernyataan Habib Abu Bakar sendiri sesepuh nih ya beliau seperti itu jadi RA tidak punya catatan keturunan wali songo karena RA ini baru ada 1928 dibentuk oleh atau disahkan oleh pemerintah India Belanda oleh kolonial sedangkan manuskrip kuno itu di kesultanan kesultanan dan nakib nakib wali-wali nusantara mereka menjaga sekarang mulai bermunculan wasilah jadi ada hikmah cangke melek itu ada hikmah ternyata munculnya para cangke melek ini ada hikmah memunculkan generasi-generasi para penyimpan manuskrip-manuskrip kuno untuk muncul bahkan mereka memvalidasi artinya mencoba terus mencari kelanjutan-kelanjutan ataupun sejarah hikayat catatan-catatan yang bisa menjelaskan memperkuat catatan yang dimilikan disini mereka cari kalau ini keturunan dari ini dari ini adanya dimana ini pernah tinggal di Anu contoh tinggal di Champa atau tinggal di Malaka maka dicari ini tim peneliti manuskrip dan natib dari keturunan Wali Songo ya Robitoh dari keturunan Wali Songo ahli-ahli nasab munsib dari keturunan Wali Songo mereka akhirnya coba menyambungkan mereka mencari dulu dimana nih ada di Malaka di Malaysia mereka cari ke Malaka siapa pemegang manuskrip kuno kemudian ada disana seperti Sheikh Haji Malik kemudian dilihat dipelajari oh ternyata keterangannya ada disitu kemudian ke Champa mereka berangkat lagi ke Champa bersama-sama dari kesultanan kesultanan berangkat bersama-sama kemudian oh ternyata ini datanya ada disini juga terus semakin memperkuat dari data ini kata munsib-munsib yang dari Champa Malaka ini sudah dikhidmat oleh nakib dari Maroko maka dari Maroko datang ini juga sudah dikhidmat oleh nakib dari Uzbekistan ada yang ke Uzbekistan ini juga sudah dikhidmat ada catatannya disana di Damascusyurya pergi ke Syurya teman-teman tuh ada juga yang ke Irak ke Bagrat dan ke Basrah berangkat ke Irak ada juga yang catatannya ada di Madinah ada mereka berangkat juga kembali terus yang dari luar juga datang seperti itu dan hikmahnya besar jadi tersambunglah sejarah ini terkuat yang tadinya tertutup distorsi-distorsi itu pun akhirnya diluruskan sejarah ini diluruskan Alhamdulillah maka kami juga sangat mengapresiasi para sahabat tim peneliti sejarah tim peneliti manuskrip dan munsib munsib serta nakib nakib yang jujur yang jujur yang tulus bukan modus yang mereka memperjuangkan kehormatan para dhurriyah rasul ahlul bait rasul dari kalangan wali-wali nusantara diantaranya wali-songo wali-songo itu bukan cuma sembilan orang tapi wali-songo itu dewan-wali yang di setiap generasinya itu ada sembilan ada sembilan ini dewannya sedangkan walinya selain yang sembilan ya banyak nanti kalau ada yang meninggal satu dari anggota dewannya tersebut nanti digantikan oleh siapa ini dewan musyawarohnya para wali dewan penentu penetap mufti lah gitu dewan mufti ya selebihnya banyak ahlul bayat dan para wali yang tidak masuk ke dalam sembilan kelompok ini tapi mengikuti ke sembilan orang tersebut itu dewan wali jadi ada beberapa generasi wali-songo itu jadi nanti kalau ada yang meninggal digantikan generasi berikutnya ya cuma yang masyur memang yang seringkali kita jarahi sekarang mari kita bersama-sama membangun peradaban yang bermartabat berakhlak mulia jika kita memang keturunan Rasulullah jaga nama baik Rasul dengan akhlak kita mulia dengan ilmu dan amal soleh serta akhlak dan adab andai pun kita panjenengan saya yakin kalau saya ahlul bayat nabi kemudian jika ada diantara panjenengan yang merasa bukan ahlul bayat nabi jangan merasa putus asa karena dulu ada para sohabat yang bukan ahlul bayat nabi tapi disebut ahlul bayat nabi seperti sohabat salman al-farisi adalah ahlul bayat kata Rasul padahal dari Persi dari Iran dari Persi Persia bangsanya bukan ahlul bayat nabi tapi oleh Rasul disebut sebagai ahlul bayat nabi jadi jangan pernah putus asa walaupun bukan keturunan nabi tapi jika mengikuti ajaran nabi akhlak sang nabi mengambil warisan ilmunya sang nabi sampai menjadi orang alim menjadi ulama jaminannya kata Rasulullah s.a.w. innal ulama warothatul ambiya sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi termasuk pewaris Rasulullah s.a.w. oleh karenanya kita harus hormat kepada para pewaris Rasul walaupun bukan nasab pancer darah Rasulullah tapi mereka nasab ilmunya kepada Rasulullah s.a.w. maka hormati muliakan mereka para ulama para kiai di Indonesia disebutnya kiai di luar negeri tidak ada sebutan kiai kiai itu untuk orang-orang yang mulia termasuk orang alim kiai bukan hanya untuk barang di Indonesia kiai bukan hanya untuk manusia bukan hanya untuk orang tapi kiai di Indonesia di Jawa juga digunakan untuk barang sampai hewan peliharaannya wali juga itu dipanggil kiai kebo kiai selamat kemudian keris kiai setan kober udah kiai tapi pakai setan kober pula gitu kan kober tau kober kobak berenang gitu pokoknya pakai kiai keris tombak pakai kiai apa sih maksudnya yang dimuliakan bukan hanya orang jadi kiai itu kebenda juga kiai maka dulu para ulama disebut kiai karena masyarakat memuliakan mereka karena memang kemuliaan akhlak mereka kemuliaan pribadi mereka pantas tapi kalau sekarang kita nuntut orang memuliakan kita tapi kita tidak bisa memuliakan orang lain doakan saya dan keluarga serta zurriah dan anak keturunan saya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia menjadi orang-orang yang alim yang bisa menjaga marwah leluhur marwah ahlul bayt nabi marwah rasulullah sallallahu alihi wa sallam agar kami saya dan keluarga serta keturunan saya tidak membuat sedih rasulullah tidak membuat kecewa rasulullah tidak membuat kecewa ahlul bayt rasulullah leluhur kami semoga Allah membimbing kami waffaqana ila tariqil mustaqim amin ya rubbal alamin wallahu a'nam biswah subhanak allahum bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta nasnagfiruka wa natubu ilaih mohon maaf leher dan batin wallahu waffiq ila quamit tarik wassalam wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat Terima kasih.